Pilkada 2020 akan diikuti 270 daerah yang melibatkan hampir 120 juta pemilih. Namun seperti apa kemudian, Pilkada akan digelar di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat ancaman pandemi COVID-19. Dari 270 daerah itu, empat diantaranya adalah Kabupaten-Kopaten di Bantan, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tanenglang, Kota Pansong, dan Kota Color. Bersama saya, Yanni Jaya Nantika, dalam menjelitasi Pilkada di tengah pandemi. Untuk lebih jauh, saya akan menghubungi anggota KPU Banten, Eka Setiara. Assalamualaikum, Bung Eka. Waalaikumsalam, siap. Saya manggilnya apa, Pak Eka atau Bung ini? Bung-Bung boleh. Ya, Bung Eka, dalam hal ini komisi 2 DPR RI, Kemendagri, dan KPW RI sudah memutuskan bahwa Pilkada 2020 digelar 9 Desember begitu ya. Ya, dan muncul banyak kekhawatiran karena situasinya kita ketahui bahwa di tengah pandemi begitu. Nah, sebetulnya seperti apa format Pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti begitu, Bung Eka? Ya, kalau terkait dengan desain penyelenggaraan Pilkada lanjutan di masa COVID-19, bentuk pimpinan KPU ini, KPRI sedang merumuskan dan menyusun untuk ditetapkan rancangan peraturan KPU-nya Terkait pelaksanaan komiswa itu, Bung Eka dan KPU PID dan Atau wakil-wakil kota, pada masa dalam bencana non-algame RG against di tutup Indonesia, apa peraturan pelaksanaannya. Nah tentu dalam desain penyelenggaraan dikada di masa pandemi COVID ini Yang menjadi hal utama adalah prinsip keselamatannya Kira-kira begitu Prinsip keselamatan ini menyebut keselamatan elemen utama dalam pelaksanaan dikada Pertama adalah tentu warga masyarakat sebagai posibuen, sebagai pemilih Kemudian peserta dikadanya Dan juga terpenting adalah para penyelenggaraan di prinsip-prinsip keselamatan itu menjadi aspek penting Nah untuk menghukum prinsip keselamatan itu maka KPURI Sebagai nilai institusi yang ingin beri mandat oleh undang-undang untuk menyesuaikan perangguran pelaksanaannya Itu menyesuaikan suatu protokol ini Dalamkan semua ini musimnya protokol Nah di dalam penyelenggaraan pemilih abil kada ini Kita atau KPURI menyesuaikan satu protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan dikada Yang nanti akan mengikat seluruh elemen yang terlibat dalam dekada Yang pengirinya, pesertaannya dan kemudian juga penyelenggaranya Nah dalam RTP kemarin kalau kita baca simpulan rapatnya Memang disyaratkan pelaksanaan Halo Halo iya siap lanjutkan Halo Ya memang disyaratkan agar kalau memang pelaksanaan Tidak ada tetap di Desember 2020 Maka harus mengedepankan atau melaksanakan protokol kesehatan ini Nah itu yang sedang di rupiah dan disusun dalam rancangan peraturan KPU Tentu penggunaan alat perlindung diri sudah menjadi ketentuan-ketentuan pokok Yang utama dalam rancangan peraturan KPU itu Tapi Ibu Keka kalau kita bicara tentang pilkada begitu ya Ada proses yang melibatkan banyak orang bukan hanya pencoblosannya Tapi juga kampanye nah seperti apa model kampanye yang akan bocorannya yang akan dirancang di masa pandemi nanti Ya yang pasti ada beberapa apa istilahnya tahapan ya kelihatan yang memang perlu menjadi perhatian ya Ya misalnya pembentukan light and hope ya dari mulai PPK, PPS, KPPS Mungkin juga ada petugas kelihatan pemilih itu juga Hal yang harus kita pikirkan ya Kita kemarin juga membentuk sebetulnya sampai di tingkat PPS tinggal pelantikannya Nah model pelantikan ini juga sudah dikirkan oleh teman-teman kategori Atau bisa melalui jaring misalnya Jadi pelantikan lewat virtual online gitu Atau kemudian ada daerah-daerah yang tidak bisa dicangkau melalui Virtual Bagaimana kalau dia harus tetap muka Maka harus dihitung Apasitas tempat terlalu harus dikurangi juga Dan sebagiannya juga dikirkan Termasuk juga Soal pengutairan tetap pemilih misalnya Ya Tentu-tentu harus bertemu dengan apa Masyarakat Soal kampakannya tentu Jadi musnah pula Model-model kampanyenya Ya tentu Kalau yang biasanya ada kampanye rapat umum Yang melibat kampanye orang Nah itu mungkin akan Apa isuannya Diubah kira-kira begitu Fokusnya tidak besar Cuma memang yang harus kita Pertimbangkan adalah Model-model kampanye Tata buka Dan kampanye Terbatas Yang memang biasanya Yang luar biasa Apil kata itu Bertemulah musuh Model-model kampanye ini itu Sepertinya Oleh teman-teman KPU Ia akan diarahkan pada Model lain Seperti kemanfaatan Medisi sosial Medisi sosial Medisi sosial Dari teman-teman KPU Oke Nah Kalau kita bicara tentang Pengalaman Tentu ini pengalaman pertama Begitu ya Penyelenggara pemilu Melaksanakan Pemilu Begitu Di tengah Bencana Begitu ya Nah KPU sendiri Dengan pengalaman yang pertama Mungkin pemilih juga pengalaman yang pertama Optimis gak Bahwa ini Keamanannya terjamin Begitu Ya Soalnya putus-putus Ya ini kan Bukan hanya pemilih Tapi KPU juga Ini kan Pengalaman pertama Begitu ya Menyelenggarakan Pilkada Di tengah pandemi Nah karena pengalaman baru Kemudian Tantangannya Tentu sangat besar KPU sendiri Sebagai penyelenggara Optimis gak bisa Tentang keamanan Kesehatan Begitu Ya tentu Pertama Dari sisi kesiapan Jajaran kapal siap Mengasalahkan Hmm Tidak ada ya Hmm Sisi dengan Amanat Undang-undang Hmm Nah Soal optimisme Tentu bergantung Aspek-aspek tadi Tentu Karena ini Masa pandemi Optimismenya itu Harus didukung Semua pihak Pemenuhan Sarana penuhi Sarana penuhi Bisa menjamin Aspek keselamatan Baik warga Masyarakat Besota Dan Apa Warga Pemilu Hmm Hmm Karena Berkaitan dengan Pemenuhan Kebutuhan Sarana untuk Menjamin Keselamatan itu Berkaitan pula dengan Atau implikasinya adalah Pada anggaran Berkaitan dengan Anggaran ini Kalau berdasarkan NTP kemarin Misalnya Komisi 2 dengan KPU RI Disepakati misalnya Untuk memenuhi Apa Protokol kesehatan Pemilik Di satu TPS Yang terlihat 800 Dikurangi Maksimalnya 500 Ini Implikasinya ada Penambahan TPS Di beberapa daerah Misalnya Nah penambahan jumlah TPS Ini pasti berimplikasi pada Penambahan anggaran Ada penambahan Juga Personel Betul Ada penambahan Juga PPS Betul 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 juga menjadi elemen-elemen yang mendukung optimisme kita sekarang lagi dihitung ulang oleh teman-teman KPU kerujuan agar sesungguhnya kalau ada penampahan itu bagaimana memang banyak sekali, pihak-pihak juga tadi kita baru diskusi juga cuman banyak sekali tokoh pengarah politik soal jaminan bisa gak ini KPU menjamin keselamatan kalau bahasanya adalah pelaksanaan protokol kesehatan maka kaitannya adalah dengan ketersediaan hal-hal pelucang itu termasuk fasilitas kesehatannya kira-kira gitu ya jadi terkait dengan optimisme kita optimis kesiapan kita untuk melaksanakan ini didukung dengan serana-serana pendukung untuk bisa menjamin keselamatan pihak-pihak utama atau elemen utama dalam perusahaan PKD itu oke kalau gitu Bu Ngeka, terima kasih banyak ini maaf mengganggu waktunya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih